Pada tanggal 24-25 Desember 2014, ada sebuah pameran bernama Indonesia Digital Media Festival, atau disingkat INDMF, di Aula Barat ITB. Pameran tersebut berisikan sebuah macam-macam peralatan dan juga software yang tergaget untuk berbagi kalangan seperti untuk penggunaan hiburan, pendidikan, dan bahkan untuk penggunaan militer. Di sini ada beberapa macam peralatan yang akan saya jelaskan. Oke, yang pertama adalah C-Shop. C-Shop merupakan suatu sistem yang dibuat dalam bidang kesehatan. C-Shop bekerja sebagai pemonitor kesehatan, user atau kliennya, dan data kesehatannya akan dikirim ke dokter atau rumah sakit atau pihak-pihak kesehatan lainnya. Sistem C-Shop dibuat dengan mengingat bahwa orang-orang sibuk. Maka dibutuhkan suatu pelayanan kesehatan yang mampu melakukan medikal sikap pada user, memberikan pelayanan secara online, membuat terkesan seorang sebagai pengingat kesehatan, dan memberikan wadah untuk komunikasi pada pihak dokter dan atau medis dengan baik tanpa harus pergi ke rumah sakit. Kemudian yang setelah ini adalah SPIN, singkatan dari Simulasi Pelabuhan Indonesia. SPIN merupakan suatu aplikasi yang mensimulasi pelabuhan Indonesia. SPIN berguna untuk halaya umum serta halaya profesional pelabuhan. Bagi masyarakat umum, SPIN dapat menjadi suatu media presentasi untuk mendidik atau menjelaskan masyarakat umum bagaimana pelabuhan di Indonesia bekerja. Untuk halaya profesional, SPIN dapat difungsikan untuk melakukan simulasi real time, atau simulasi prediksi, sehingga dapat membantu pekerjaan di pelabuhan. SPIN juga dapat dipergunakan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja pemula. Problem SPIN adalah dengan jenis kita mampu dengan mudah melakukan simulasi pelabuhan. Alhasil, pihak pelabuhan dapat dengan mudah mendapatkan data dan memanage pelabuhan dengan baik. Kemudian, future dentistry dan 3D printer. Merupakan suatu imunovasi yang dibuat untuk mencetak gigi palsu dengan menggunakan alat 3D printer. Cara kerjanya yaitu pertama dalam melakukan scan rahang. Kemudian data hasil scan tersebut diberikan kepada 3D printer yang pertama-tama diolah dahulu melalui komputer. 3D printer kemudian mencetak sesuai dengan data yang diberikan komputer. Kemudian, robot soccer. Robot soccer adalah suatu set robot yang dibuat untuk bisa bermain bola. Robot tersebut berbentuk kubus dengan roda-roda di bawahnya. Robot ini mampu mengenali adanya bola, robot pemain musuh, dan keadaan lapangan. Robot soccer mampu bergerak dengan menggunakan AI, namun dapat digerakkan juga secara manual. Robot soccer dapat menjadi basis untuk robot-robot lainnya karena cara kerjanya menggunakan sensor yang membaca lingkungan sekitarnya dan bergerak sesuai dengan apa yang ada di pada lingkungannya. Kemudian, yang terakhir, halo. Halo adalah otisingkatan dari Hostal Artillery Locator atau disingkat halo. Merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menemukan artileri yang berbahaya atau milik musuh. Cara kerja dari alat ini adalah dengan menggunakan tiga buah tank yang sensor yang berubah mikrofon dan mengambil sinyal berubah suara keras dan kemudian memperhitungkan posisi suara. Hal ini akan sangat membantu dalam ditelar karena artileri menyerang pada jarak jauh sehingga manusia sulit menentukan posisinya. Halo ini juga dapat disinergikan dengan artileri lainnya yang dengan artileri milik lawan bisa langsung diserang dengan artileri milik kita sesuai setelah artileri lawan telah ditemukan. Demikian dari hasil penggemaran saya pada pengunjungan INDMF.